Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Kali ini kita akan membahas basic dari suatu sistem, baik aquarium air tawar maupun air laut. Jantung daripada suatu sistem aquarium adalah filternya. Filter yang Anda kenal selama ini, jika Anda memelihara aquarium air tawar, yang Anda kenal mungkin hanya top filter, hanging filter, atau mungkin filter samping, filter belakang, atau yang paling canggih Anda memakai sistem kanister. Nah, pada ikan laut, lebih dalam lagi sebenarnya, karena mengapa prinsip daripada air laut adalah tidak mengganti air. Jadi berbeda dengan air tawar, sangat terbantu sekali dengan mengganti air 20%, 30%, bahkan ada yang kebanyakan saya lihat 100% itu akan mereka ganti. Jadi memelihara ikan tawar itu sangat melelahkan sekali. Karena mereka tidak pernah saya dapati memiliki sistem filtrasi yang seperti diterapkan pada aquarium air laut. Padahal, jika Anda melakukan sistem filtrasi yang sempurna, seperti yang dilakukan pada kebanyakan filtrasi air laut, maka Anda yang memiliki aquarium air tawar tidak akan bersusah payah lagi untuk mengganti air. Karena kita menginginkan memelihara ikan di dalam rumah kita adalah menikmati. Bukan mencari pekerjaan yang baru, yaitu mengganti air, menguras aquarium, membongkar, mengotak atik ornamen aquarium. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Nah, kita ada memandu customer kita yang membuat suatu filter. Berbagai macam media dia pakai dengan tujuan agar hasilnya semakin bagus. Sebenarnya bukan itu yang penting. Media apapun yang Anda pakai, jika tidak ada bakteri di dalamnya, bakteri pengurai, aerob dan anaerob, sebagus apapun, berbagai macam apapun media yang Anda pakai, itu tidak akan berhasil. Atau bisa, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi itu ada istilahnya long cycling time. Memakai media dengan membutuhkan waktu cycling yang cukup panjang. Itulah yang sering dikatakan bahwa cycling harus lebih dari 30 hari, ada sampai 60 hari. Itu adalah istilahnya long cycling time. Jadi memakai sistem waktu yang panjang. Karena yang diharapkan adalah bakteri akan tumbuh sendiri. Dan berbagai macam mereka lakukan untuk menumbuhkan bakteri. Padahal, jangan Anda lupa, zaman sekarang sudah canggih, bakteri semua serba instan. Anda mau butuh bakteri jenis apa? Aerob banyak di pasaran. Anaerob banyak di pasaran. Silahkan Anda tinggal membeli banyak sekarang produk-produk import, dan banyak juga hasil kultur di dalam negeri. Anda bisa manfaatkan bakteri tersebut. Nah, pimpin aquarium juga men-share produk-produk bakteri yang kita pakai, yaitu bakteri aerob dan anaerob sudah dalam satu paket, sehingga sangat bermanfaat bagi Anda. Jika tank Anda kewalahan mengatasi problem dari amoniak, nitrit, nitrat fosfat, pakailah produk dari pimpin aquarium, yaitu bakteri for marine tank, atau fresh water tank, dan juga nitrat fosfat reducer. itu adalah produk yang kita pakai untuk menjaga kualitas air Anda. Nah, kita ada memandu customer yang memakai berbagai macam media filter, tetapi hasilnya ikannya pada sakit, ada yang kena WS, Nah, kita bisa lihat video berikut. Ini ikan yang sisa, sudah laut, ini sudah mati lagi nih saya ini. Ini juga jaya, tidak bisa mati lagi. Nemo sih semua sehat. Balong masih sehat. Ini kepeongnya ke semalam masih satu, tinggal satu lagi. Untuk airnya sih bening juga. Ini filternya saya perfect softness, gusang, sembuh karang jaset. Disini bioblock, yang besar sekitar mungkin 15 kalau yang kecil-kecilnya ada, sekitar 8 batang. Ini georing, disini neomedia. Lalu disini bioball, disini skimmer. Lalu ada google, disini terima nike. sedikit intermezzo, kita akan segera, membahas kembali paket giveaway, yang sudah beberapa lama tertunda, karena kita memiliki kesibukan, karena kita cukup sibuk beberapa hari ini, mempersiapkan ikan-ikan untuk tujuan ekspor. Kembali kita sarankan, bagi anda yang sudah melihat channel, Mas Asari Suwondo, mengenai masalah ikan pari, anda boleh kembali lagi, ke channel kita, tentang paket giveaway, tentang foto, ikan pari yang mana, waktu hidup, dan mana sesudah ikan pari tersebut mati, dan anda berikan penjelasannya. Nah, penjelasannya sudah kita bocorkan, pada channel Mas Asari. Silahkan anda ikuti, dan anda kembali lagi ke channel kita, berikan komen, jawaban anda, dan penjelasannya. bagi mereka yang menjelaskan dengan logika, artinya bisa kita terima, anda akan mendapatkan paket giveaway, dari pimpin aquarium. Silahkan anda ikuti. Terima kasih. Setelah kita memandu customer tersebut, kita mengadakan renovasi full, kita men-share produk yang kita pakai, jadi mulai dari pengobatan, yaitu treat and cope for all parasit, untuk mencegah penyakit ikan, dan kita memberikan produk kita, yaitu bakteri, dan producer. Nah, ada tiga produk inti, yang kita sarankan, untuk dipakai. Dan akhirnya, kita bisa lihat, sesudah kita melakukan renovasi, terhadap sistem yang dia pakai, kita lihat video berikut. Ya, ini update, filter setelah, setelah renovasi, yang disarankan kepada pimpin aquarium. Tamjahir, biolink, fatness, fatness-nya kurang, 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 kurang besok, belum mau pasang. Neomedia, Momogi, ini ada sedikit biobol, skim oke. Ini mentengnya. Bagaimana hasilnya, sesudah, kita memandu customer, akhirnya Anda bisa melihat hasilnya. Ya, ini update tank, setelah, berombakan, filter, disarankan oleh pimpin aquarium. Sudah, lebih cepat bening. Ini produk-produk yang dipakainya juga. saya pakai bakteri, di-ducer, dan, treat and cure for oversight. Update tank, setelah sehari, perombakan filter, hari lebih bening. di-ducer, Kemudian sesudah customer kita mengikuti panduan kita Kita pandu customer kita dari nol sampai berhasil Jadi jika Anda juga mengalami problema yang sama Boleh Anda konsultasi gratis dengan kita Akan kita pandu dari nol hingga berhasil Tetapi Anda boleh menghubungi kita melalui whatsapp chat only Kita akan berusaha membantu Anda semampu kita Dengan memakai produk-produk yang kita pakai Itu kita share kepada customer kita Terima kasih Anda sudah melihat channel kita